Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Learns Club. Sekarang saya mau ke anak Pak Rubenilai, Yulani Ani. Ani, sudah dengar cerita bapaknya? Ya, sudah. Ada yang bisa ditambahkan? Iya, saya bangga sekali sama bapak saya. Begitu tabah terhadap masalah seperti ini, walaupun bapak ternyata enggak melakukan. Karena waktu itu, tanggal 23 Desember 2005, saya ingat persis, bapak dan Markus dan ibu dengan saya ada di rumah, posisinya ada di rumah. Karena waktu itu rencananya mau pergi Natal di Lamunan, tetapi enggak jadi. Itu karena hujan deras. Saya masih ingat persis. Itu tanggal 23? Tanggal 23 Desember. 23 Desember. Betul. Anda dengar ada pembunuhan kapan? Waktu sudah Januari, Desember. Lama banget? Baru 30 Desember lah, enggak salah. Baru ada berita-berita kedengaran. Loh, itu kan satu kampung. Iya. Artinya tempat orang mayat diketemukan tidak jauh. Biasanya kan kampung gempar tuh. Waktu itu masih lama dulu, baru ada berita-berita bahwa ada pembunuhan. Waktu itu beritanya bahwa Pandarias enggak ada. Ternyata, lama kemudian baru ketahuan bawa dibunuh, seperti itu Pak. Kapan ketahuan dibunuh? Kalau enggak salah sekitar akhir-akhir Desember. Akhir-akhir Desember. Kemudian ketika bapaknya ditangkap, kakaknya juga pada ditangkapin, apa yang Anda lakukan? Waktu itu saya masih duduk di bangku SMA, kelas 2. Saya sempat enggak sekolah selama satu minggu. Karena kondisi di sana itu sangat massa, masyarakat sangat panas dengan isu-isu yang tersebar. Jadi, saya pun dan keluarga kaget masalah ini. Padahal tanggal 23, bapak saya ada di rumah. Kok tiba-tiba ada masalah seperti ini? Kakak Anda juga ada di rumah atau tidak? Kakak Markus. Markus. Iya, ada di rumah. Martinus? Martinus, posisi di tempat kerja. Oh, di tempat kerjanya. Iya, betul. 14 kilo dari rumah, katanya. 10. 10. Iya. Terus ketika bapak Anda diponis, Anda ada di ikut sidang-sidangnya? Saya enggak ikut, Pak. Setelah itu, adakah upaya Anda untuk mebebaskan bapak? Waktu itu kita shock dengan masalah seperti ini. Dan waktu itu kita cuma di dalam rumah. Karena massa sangat heboh waktu itu. Jadi, kita tuh kaget sekali. Dan bingung apa yang terjadi sebenarnya seperti ini. Waktu tiba-tiba bapak dituduh melakukan pembunuhan dengan kakak saya. Terus Anda tahu bahwa yang melakukan ternyata Agustino Sambo sendirian itu kapan? Waktu di pengadilan tinggi. Waktu di pengadilan tinggi. Iya, waktu budi. Dia mengaku bahwa dia sendiri. Sendiri yang melakukan. Terus apa upaya Anda? Anda kan waktu itu nomas siswa, Pak. Iya. Waktu itu sempat saya keluar dari pekerjaan dan mengusahakan. Saya pernah ke LBH juga. Ke LBH, ke Komnas HAM, sama KY. Waktu itu? Yang 2012. Oh, kemarin ini? Iya, 2012. Baru rame setelah Anda laporan. Waktu itu saya ke LBH minta bantuan. Karena kondisi ekonomi kami sudah menurun. Sekarang mau pakai pengacara susah. Soalnya pasti masalah uang lagi. Terus akhirnya saya coba ke LBH untuk bantuan hukum. Ternyata di LBH tidak bisa membantu. Karena upaya yang kami sudah lalui ini sudah PK. Kecuali baru proses, baru kami bisa membantu. Akhirnya saya minta tolong ke LBH kira-kira proses apa yang bisa saya tempuh. Akhirnya dia menyarankan ke Komnas HAM. Akhirnya besoknya saya ke Komnas HAM dan bertemu di sana. Dan mengajukan apa yang keluarga saya yang alami. Dan waktu itu saya kan tidak tahu prosedur apa saja yang dibutuhkan oleh Komnas HAM. Nah ternyata yang sangat penting itu adalah kronologis. Nah waktu itu saya yang belum bawa kronologisnya. Cuma berkasnya saja. Dan saya bilang ke Komnas HAM. Bu, saya cuma bawa berkasnya saja. Gimana kalau berkasnya ini saya serahkan sekarang ini saja. Tapi Komnas HAM katakan bahwa jangan dulu mbak. Sebaiknya nanti barangan saja. Takutnya kececar nanti berkasnya. Oke. Dan akhirnya saya cerita lagi. Saya katakan ke Komnas HAM. Kira-kira mumpung saya di Jakarta ini pak. Kira-kira proses yang bisa saya tumpu lagi. Kemana saya harus mengadu lagi. Akhirnya dari Komnas HAM menyarankan ke KAYE. Dan akhirnya saya langsung ke KAYE. Waktu itu di KAYE bahwa siap mau membantu di KAYE. Tapi saya juga di sana itu juga butuh kronologisnya. Tapi KAYE bilang gak apa-apa mbak. Mbaknya pulang dulu aja. Terus buat kronologisnya. Akhirnya saya pulang ke Surabaya. Terus akhirnya saya masih kerja. Dan akhirnya saya keluar. Putuskan untuk keluar. Anda kerja di mana? Di Kosultan pak. Kosultan apa? Kantor akuntan publik. Oh, akuntan. Iya pak. Terus sekarang yang Anda harapkan apa? Apa yang Anda harapkan apa? PK lagi atau kalau kebutuhan terkait? Yang dari keluarga yang sangat harapkan adalah kebenaran. Benar-benar ditegakkan keadilan itu harus ada. Iya. Supaya bapak segera bebas dan berkumpul dengan keluarga. Karena saya percaya. Bapak apa aja? Saya pembina rohadi ya. Saya yang menyampaikan ke media. Oke. Bapak yang menyampaikan. Pembina rohadi dari Pak Ruben. Pak Ruben dan Markus. Di LPL. Di Lapas Lohukwaru dan Lapas Porong. Iya. Kesimpulan bapak. Bapak beliau-beliau tidak bersalah. Betul. Pada sebenarnya pada awal dia pindah ke Malang. Kami disitu dan dia sudah mengutarakan kepada saya bahwa dia sama sekali tidak buat. Sebenarnya kita yang Bapak Sabah Harzai saya berdoa. Nanti kebenaran di atas segala kebenaran. Dan sehingga pada saatnya tiba di mana saya melihat ini masalahnya belum juga terungkap-terungkap. Dan bahkan juga PK-nya ditolak dan segalanya. Dan saya katakan apakah Pak Ruben semua punya bukti yang kuat. Kalau baik-baik bukti kuat. Kebetulan kami bertemu dengan salah satu wartawan Monik di Metro TV. Waktu meliputi kami. Kami ada kegiatan di Lapas. Lapas anak wanita. Memberi pelatihan pembuatan mie organik. Nah disitulah saya cerita bahwa kebetulan kami juga menangani mantan-mantan Nara Pidana di rumah singgah. Dan beliau meliputi rumah singgah kami. Lalu saya cerita bahwa disini ada seorang Pak Ruben yang mana dia tidak bersalah. Tapi dihukum mati. Lalu dari situ dia sarankan untuk dikenalkan dengan wartawan Gori. Dan lalu salah satu wartawan Kompas Ainun bertemu dengan saya. Dan saya menceritakan dan saya membawa berkas-berkas yang diberikan oleh Pak Ruben ke saya. Baik. Berapa lama Bapak mendampingi sebagai peminaran? Selama dia berada di sana dari tahun 2008 sampai sekarang. Dan Bapak Bapak yakin bahwa dia tidak berbuat? Saya percaya. Karena selama ini saya sering juga mendampingi seperti Sumiarsi segala macam. Saya melihat disitu Sumiarsi mengakui kesalahan-kesalahannya. Tetapi disini saya melihat ada bukti-bukti kuat yang menguatkan dia. Baik. Saya mau ke Kontras. Kontras juga sudah mempelajari masa lain. Sudah mulai mempelajari dari seminggu lebih terakhir ini. Kita di Jakarta ada Andi Irvan kontras Surabaya. Lalu ada kawan juga di kontras Makassar yang juga sudah mulai turun lapangan dan lain-lain. Artinya berkasnya banyak kita masih terus pelajari ini semua. Tapi memang dari bahan diskusi dengan Pak Andreas, dengan anak dari Pak Ruben, Yulianis, memang ada banyak kejanggalan. Kejanggalannya dari awal. Saya pikir tadi Pak Ruben sudah menjelaskan dengan cukup baik. Kenapa sampai kesimpulan kontras Surabaya ini rekayasa? Misalnya proses penyidikan ada penyiksaan di sana. Indonesia sudah menandatangani konvensi terasal tentang anti penyiksaan. Di situ dikatakan alat bukti yang didapat dengan cara penyiksaan itu tidak bisa dibawa ke pengadilan itu harus tidak boleh diterima. Itu satu. Yang kedua penyiksaan itu digunakan untuk memaksa Pak Ruben mengakui satu kejahatan yang dia tidak pernah lakukan. Seperti itu. Lalu 184 mencantumkan di KUHAP bahwa pengakuan terdakwa itu juga alat bukti. Dan itu yang dipakai di persidangan untuk menjerumuskan Pak Ruben sebagai pesakitan. Ada masih banyak lagi. Saya mau langsung ke soal PK. Peninjauan kembali. Ternyata PK lebih mengakomodir fakta-fakta yang dari PNPT. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Fakta-fakta yang disampaikan oleh Markus, anak dari Pak Ruben, itu tidak masuk dalam putusan. Tidak ada kelihatan berimbangnya. Yang kemudian juga PK itu langsung pertimbangannya sedikit sekali. Langsung mengatakan bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Markus itu tidak bisa diterima. Gitu kan, tapi tidak dijelaskan alasannya. Nah disini ada banyak menunjukkan bahwa apa namanya, keanehan-keanehan. Padahal di bab yang mengatur soal peninjauan kembali, ada beberapa pasal. Salah satunya menyatakan kalau memang ada putusan-putusan yang bisa, saya dengan bahasa saya, yang sekiranya bisa mempertanyakan kebenaran dari kasusnya si Markus, itu harusnya bisa jadi alasan atau jadi nofumnya. Tetapi Pak Hatta Ali dan dua hakim lainnya dari Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan itu. Jadi kan ini satu keanehan lain lagi. Kenapa misalnya PK sendiri tidak memeriksa lebih jauh apakah nofum itu bisa diterima atau tidak. Yang kedua, penerapan hukumnya. Misalnya soal penyiksaan tadi itu, itu kan bagian dari penerapan hukum. Penyidikan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Itu beberapa hal keanehan-keanehan itu. Terus, apa yang benar-benar ada yang sebaik yang dilakukan? Pasti posisinya adalah, kita berencana beberapa hari ke depan ini mau ketemu Pak Ajaksa Agung, ketemu pihak KY, ketemu Mahkamah Agung, Pak Menkumham atau wakilnya, ingin menyampaikan soal situasi ini. Artinya kami, tadi sudah bicara juga, kita terbuka untuk mencari solusinya. Kita belum dapat jawaban beberapa hari ke depan dari Mabes Polri saja. Kita ingin mencari solusinya bagaimana mengungkapkan yang sebenar-benarnya dan mengakomodir. Karena dari saat pertama, dari mulai penyidikan, Pak Ruben ini sudah dipaksakan keterangannya bahwa dialah sebagai otak dari pembunuhan itu. Itu satu. Yang kedua, yang penting nih, Bang. Ini Pak Ruben dan Markus ini masuk dalam daftar yang akan dieksekusi. Nah, kita mau menyampaikan ke Ajaksa Agung, jangan dimasukkan dulu kalau situasinya seperti ini. Kalau kasus ini proses hukumnya penuh dengan tanda tanya, penuh dengan masalah. Jadi kita minta dua nama ini dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu. Nah, nanti mungkin dari situ harus ada upaya bersama, misalnya PK. Kalau dibilang tidak bisa PK yang kedua, Pak Ruben belum pernah mengajukan PK. Yang mengajukan PK baru Markus. Jadi di luar perdebatan bahwa PK itu boleh dua kali, boleh lebih dari satu kali atau tidak, menurut saya Pak Ruben belum pernah mengajukan PK. Jadi kalau secara prosedural, hukum formilnya masih memungkinkan sekali. Ya, ada yang baru menanya dari pihak Pak Ruben, dari pihak penyidik, karena ada belum menanya sebaik hari ini. Kalau soal yang penyidik, menurut saya kami akan menempuh melaporkan di berkas, di salah satu berkas yang dibawa ke persidangan, itu kelihatan siapa-siapa saja penyidiknya yang melakukan, diduga melakukan penyiksaan. Itu juga nanti kita akan laporkan. Termasuk para hakim, kita akan laporkan ke KIE, apalagi tadi Yuliani sudah... Menurut saya ada berlubu, nanya mereka kan. Nanya apakah mereka... Ya, apa yang terjadi, bukan apa mereka penyiksa atau tidak, tapi apa yang terjadilah. Justru itu kita ingin ketemu dengan pihak Mabes Polri, ketemu juga dengan beberapa yang lainnya dalam rangka untuk meminta mereka melakukan upaya pencarian lebih jauh, pencarian tahu lebih jauh tentang apa yang sebetulnya terjadi. Tidak hanya soal penyiksaan, tetapi soal penyidikan, apakah dilakukan dengan patut. Kalau ini misalnya kasus pembunuhan berencana, tingkat 1. Kenapa misalnya proses hukumnya tidak tingkat 1, tapi tingkat 11. Gitu kan. Nah apa, ada gap di situ. Lalu apakah pada tahun-tahun itu, apa petunjuk di dalam polda Sulselbar tadi itu, atau Sulsel, terkait dengan penanganan pembunuhan tingkat pertama. Apakah dia diberikan kepada Polres saja untuk melakukan, apakah ada asistensi dari polda, atau bahkan dari Mabes. Mengingat kalau misalnya kita baca fakta yang menurut polisi, dan digunakan oleh penuntut umum, dan diakui oleh berbagai tingkatan persidangan, pengadilan, kalau dilihat dari kasusnya saja, ini pembunuhan yang sadis. Kita mesti fair, polisi juga mesti buka. Ada nggak kemampuan Polres membongkar kasus pembunuhan tingkat 1 yang kejam seperti itu? Kok ada punya istilah tingkat 1 sampai tingkat 11? Pengadilan yang mengatakan, bukan saya. Karena saya nggak pernah belajar tingkat 1, tingkat 11. Anda pernah mencoba untuk ketemu keluarga korban? Kontra Surabaya, Andi sudah ketemu dengan Pak Rubennya langsung. Ketemu dengan... Korban, keluarga korban. Keluarga korban itu korban dari Andreas. Yang dibunuhin. Artinya dari pihak mereka kan juga perlu. Anda tahu apa sebenarnya itu. Ketemu Pak Ruben lagi susah. Ya Pak Ruben dalam tahanan. Kalau keluarga itu kan di luar tahanan. Kalau ketemu Pak Ruben itu kan artinya siapapun boleh ketemu dan sesuai dengan jadwalnya. Aturannya kan ada. Ya itu kan sesuai aturan. Tapi kan yang jelas dia di dalam lapas. Iya. Sementara yang ini kan di luar lapas. Kita rehat segera. Terima kasih. Terima kasih.